Salah satu tour and travel perjalanan haji dan umroh Kabupaten Sintang yaitu Dini Group Indonesia memberangkatkan sebanyak 22 jamaah umroh yang berasal dari kecamatan Sungai Tebelian, Dedai, Kelam, dan Sintang. Perjalanan yang dilaksanakan selama 10 hari pulang pergi ini dilepas langsung oleh pimpinan Dini Group Indonesia Cabang Sintang Anwar Sayuti. Ibadah umroh merupakan kegiatan ibadah umat Islam yang hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual di kota Suci Mekah dan Madinah. Kegiatan pelepasan jamaah umroh ini dilaksanakan di Masjid Al-Amin Kelurahan Ladang Sintang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dengan rangkaian acara pembacaan doa oleh ketua rombongan dan dilanjutkan sholat sunat serta seluruh jamaah langsung menuju bus angkutan umum ke Pontianak. Pimpinan Dini Group Indonesia Cabang Sintang Anwar Sayuti mengatakan perjalanan umroh ini dari Pontianak menuju Jakarta kemudian menuju Madinah selama 9 hari pulang pergi. Ini misalnya akan berangkat 27 jamaah gini grup Indonesia dari Kabupaten Sintang menuju ke Pontianak dan besoknya kita akan langsung menuju ke Jakarta, dari Jakarta akan langsung menuju ke Madinah. Perjalanan selama 9 hari kita akan berada di Madinah kurang lebih sekitar 4 hari dan 4 hari berada di Mekah, setelah itu kita ke Jeddah dari Jeddah kita kembali ke Tanah Air. Kira-kira seperti itu perjalanan umroh 9 hari ini mudah-mudahan perjalanan ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan serta kelancaran. Mohon doa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sintang sehingga para calon jamaah bisa melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan sempurna. Luqman, Sintang TV melaporkan.